Hai selamat pagi anak-anak semua Selamat pagi misal upon Selamat pagi misal upon Selamat pagi misal upon Selalu buat kita Tentu kita patut ungkapkan rasa syukur kita Pada pagi hari ini kita Bisa menjelenggarakan Pembelajaran secara berdua Oleh sebab itu Sebelum kita mulai Kegiatan kita Silahkan siapkan diri kalian Dengan baik-baik Agar bisa menerima setiap pembelajaran Yang sedang berlangsung Materi-materi yang diberikan Biar nanti bisa diterima dengan baik Oleh anak-anak semua Maka sikap yang baik Sikap yang baik Sikap belajar itu seperti apa Dan bagaimana Kalau ada sesuatu yang menggabung Ya di pinggirkan dulu Yang penting sekarang Tujuan kita adalah Yang kedua Kita akan masuk pada Muatan tematik Pada pembelajaran ekosistem Sebelum kita bergiatan Mari kita berdoa terlebih dahulu Federico pimpin doa Silahkan Federico pimpin doa Marilah kita berdoa Yang kenapa Tujuan Tujuan Berikan atas kamu Kelantaran Saat Kelantaran ini Begitu Baik terima kasih Selanjutnya Selanjutnya Misalkan Saya Bisa Bisa Dilihat Belum Apa yang nampak sekarang Apa yang nampak Tenang Ekosistem Ekosistem Kita akan Belajar Ekosistem Kita baca di Bisa Oke Selanjutnya Supaya nanti Nolak Bisa Berlangsung Baik Kita sudah minta Sikap yang baik Untuk menerima pelajaran Ekosistem Kita nantikan lalu Kebangsaan kita Terlebih dahulu 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 Terima kasih telah menonton 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 Nah sedangkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton ada kalau kamu pernah pergi ke Bromo Gunung Bromo itu bisa temukan itu kamu ya bisa temukan itu di Gunung Bromo Nah selanjutnya ekosistem air ekosistem air itu ekosistem yang lingkungannya didominasi air sebagai habitat makhluk hidup yang ada didalamnya kalau kita lihat laut contohnya bisa ada rumput karang rumput laut ikan kecil ikan besar ada banyak di sana nah ikan juga bergerak bebas ya bentuk tubuh ikan kamu lihat bentuk tubuh ikan seperti rudal ya di pembelajaran yang sebelumnya tentang organ gerak-organ gerak ikan dia punya sirip dan ekor dan bentuk tubuhnya seperti rudal ini memudahkan dia untuk bergerak ya bermanfaat seperti itu nah gunanya dengan ekosistem Bagaimana biar habitat ikan itu ada di air bukan di darat Nah kalau di darat ikannya lompat-lompat komponen biotik adalah semua faktor penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda mati antara lain cahaya matahari suhu oksifin air tanah dan sebagainya cahaya matahari merupakan sumber energi dari semua organisme yang ada dalam sebuah ekosistem terdapat satuan-satuan makhluk hidup melibuti individu yaitu satuan terkecil dari makhluk hidup atau disebut juga satuan makhluk hidup tunggal populasi atau populasi kelompok makhluk hidup yang sesenis dan menempati daerah tertentu yang ketiga komunitas yaitu sekumpulan populasi yang mendiami wilayah tertentu selanjutnya ekosistem apa ekosistem itu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya contohnya kalau kita kalau kita hidup di sekiling kita ada tanaman lalu kita perawat tanaman itu memberikan apa memberikan asupan oksigen bagi kita yang kita hirup sedangkan kita membutuhkan tanaman untuk apa mempercantik ruangan dan seterusnya ya kan ada hubungan timbal baliknya di sana tanaman pun juga perlu dirawat kalau nggak dirawat dia juga akan mati oleh sebab itu kalau kamu punya tanaman rawatlah dengan baik jelas ya bioma yaitu kumpulan dari ekosistem dalam satu wilayah tertentu contohnya gurun padang rumput sabana dan setelah ini kamu cari pengertiannya silakan browsing nanti ya apa itu gurun padang rumput sabana dan setelah kalian bisa browsing biospir yaitu semua ekosistem yang ada di permukaan bumi ini sebut biospir Larissa dinyalakankan ya tidak dimatikan interaksi antar komponen biotek dengan abiotik interaksinya seperti apa interaksi antara komponen biotek dengan abiotik membentuk ekosistem hubungan antara organisme dengan lingkungannya menyebabkan terjadinya aliran energi dalam sistem itu selain adaan energi di dalam ekosistem terdapat juga struktur atau tingkat tropik keanekaragaman biotik serta siklus materi dengan adanya interaksi-interaksi tersebut suatu ekosistem dapat mempertahankan keseimbangannya pengaturan untuk menjamin terjadinya keseimbangan di rumahmu terdapat kolam misalnya di kolam ada ikan ada siput ada tumbuhannya ini juga bisa kita katakan sebagai suatu ekosistem namun demikian ekosistemnya ini adalah ekosistem buatan karena kolamnya dibuat manusia bukan alami tetapi memberikan dampak positif terhadap kehidupan sekitaran pengaturan untuk menjamin terjadinya keseimbangan ini merupakan ciri khas satu ekosistem apabila keseimbangan tidak diperoleh maka akan mendorong terjadinya dinamika perubahan ekosistem untuk mencapai keseimbangan baru tapi disana terus ada suatu perubahan dan proses adaptasi dimana dalam proses adaptasi itu selalu membutuhkan interaksi kita hidup ini juga merupakan suatu interaksi interaksi sekarang bisa berinteraksi sama kalian selanjutnya komponen ekosistem dibagi kedua dibagi kedua yaitu komponen biotik dan komponen abiotik komponen biotik semua benda yang hidup dan komponen abiotik semua benda yang tidak hidup dalam ekosistem satu organisme tidak hanya makan satu jenis makanan saja dan juga dapat dimakan oleh beberapa jenis pemangsa oleh karena itu terjadi beberapa rantai tante makanan yang saling berhubungan sekumpulan makanannya saling berhubungan sebut jaring-jaring makanan ini kalau ada makan-makan itu bisa siklusnya itu bisa kita katakan sebagai jaring-jaring makanan ini ada di dalam sebuah ekosistem ya kamu perhatikan sawi dimakan ulat kemudian bunga-bunga daun-daun dimakan ulat-ulat dimakan burung sawi dimakan belalang belalang dimakan burung sama jadi ini satu rangkaian nah perubahan ekosistem secara alami akibat penutusan gunung berapi kebakaran tsunami bencana tsunami yang pernah melanda itu bisa tuh kemudian untuk perubahan ekosistem yang diakibatkan kegiatan manusia kamu lihat ini buang sampah sembarangan ini merusak lingkungan yang bahasa sembarangan potong tumbuhan seenaknya saja potong pohon tebang pohon sesuka hati ini sungainya tercemar sedangkan di sini ada gambar kamu lihat perburuan orangutan ya orangutan di Kalimantan Tengah ini sedang diburu dan diambil dijual oleh sebab itu hewan termasuk dilindungi maka dengan perburuan ini juga lupakan suatu kejahatan maka ada kegiatan yang mana itu dikatakan sebagai tindak kriminal ya kegiatan yang dilarang oleh negara dan ada undang-undangnya itu tidak boleh dilakukan karena ada kurangnya ini termasuk satwa yang dilindungi bayangkan kalau hutan yang diurangi orangutan muda orangutannya diburu semua lalu apa yang terjadi kamu bisa membayangkan tampaknya seperti ini akibat ulah manusia ya kalau ini akibat cara alami sedangkan aktivitas manusia seperti ini dikatakan ekosistem seimbang apabila semua komponen baik biotik maupun abiotik berada pada porsi yang seharusnya baik jumlah maupun peranannya dalam ekosistem dan terjadi peristiwa makan-makan yang kita sebut dengan istilah rantai makanan idealnya dalam sebuah rantai makanan jumlah masing-masing anggota harus sesuai dengan aturan ekosistem ini bisa kita katakan ekosistemnya seimbang yang apabila semuanya ada dalam satu ekosistem tersebut kalau nggak ada yang bisa kita katakan seimbang sama dengan tadi orangutan diburu terus dan kemudian bagaimana anak yang masih kecil dan seterusnya yang akan berimba terhadap kehidupannya ya kan kemudian kalau dia diburu terus perjadinya kemudian seperti apa kelangsungan hidupnya akan menjadi satu masalah besar Bagaimana ekosistem yang tidak seimbang ketika seimbangan ekosistem terjadi apabila semua komponen biotik maupun abiotik tidak berada pada porsi yang seharusnya baik jumlah maupun peranannya dalam sehingga dapat dikatakan tidak seimbang jika salah satu komponen pakai kostum tersebut rusak misalnya populasi tikus di sawah sedikit karena terus diburu oleh para petani akan menyebabkan populasi ular menurun karena kehabisan makanan berupa di bungs ini bisa jadi saling keterkaitan di dalam satu rantai makanan itu saling keterkaitan kalau ular-ularnya diambil diburu terus dibuah kulitnya dibuah dompet dan dijual itu banyak banyak-banyak kemudian amatikunnya juga akan semakin banyak tapi akan menunjukkan satu permasalahan kesimpulannya bahwa ekosistem adalah hubungan saling mengaruhi timbal balik ya ini antara makhluk hidup dan lingkungan ekosistem dibentuk oleh komponen-komponen makhluk hidup yaitu biotik dan makhluk tak hidup yang disebut abiotik ini kesimpulan eh eh anak-anak setelah ini coba kita akan lakukan pendalaman tentang apa yang sudah kita wajari bersama coba saya tanya sama John eh John dinyalakan mic-nya John John Grady John John Jonathan dinyalakan Jonathan mic-nya bisa Jonathan John Oke John ya yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini apa John siapa bisa bantu siapa yang bisa bantu boleh menjawab hari ini kita belajar tentang ekosistem di dalam sebuah ekosistem terdapat dua komponen ya kan dua komponen yaitu biotik dan abiotik komponen biotik ini berarti hubungannya dengan makhluk hidup atau benda hidup sedangkan abiotik benda-benda kemudian dalam satu ekosistem karena didalamnya juga terdapat banyak interaksi maka ekosistem ini dibedakan kedalam dua ada ekosistem alami dan ada ekosistem buatan ekosistem alami gimana Bagaimana itu tadi ekosistem alami terjadi karena apa ekosistem alami ayo manusia yang membuatnya ekosistem alami kok ayo ekosistem alami bukan ekosistem buatan dari alam dari alam contohnya 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 ini juga bisa mengakibatkan suatu kehidupan baru bisa mengakibatkan sebuah kehidupan baru contoh hutannya terkena kebakaran kemudian tunggu kehidupan baru dan yang baru ekosistem juga demikian sama beda lagi dengan manusia kalau ekosistem yang diberikan manusia pasti memberikan dampak-dampak lebih banyak tampak negatifnya ya lebih banyak dampak negatifnya nah contohnya seperti apa kayu ditebangi diambil kayu-kayu diambil kayu-kayu diambil kayu-kayu akhirnya apa hutannya gundul ya akhirnya hutannya gundul ini menjadi satu masalah besar oke ya baik silakan ada pertanyaan dari sini silakan itu halo itu itu kalau kadang teriak tanya itu Mister mau tanya komponen yang termasuk komponen biotik apa saja itu yang termasuk komponen biotik bantu bantu itu ayo yang termasuk komponen biotik Silakan Diria komponen biotik adalah komponen yang yang ada yang benda hidup ya contohnya apa contohnya contohnya tumbuhan dan hewan manusia 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 kalau abiotik abiotik itu yang benda mati tetapi saling keterkaitan enggak antara benda hidup dan benda mati itu saling keterkaitan apa benda hidup dan benda mati itu satu saling keterkaitan atau tidak hubungannya seperti apa ya contohnya bagaimana contohnya contohnya yang sekarang terjadi contohnya benda hidup dan benda mati kita manusia ini kan benda hidup sekarang ya kan kita kan makhluk hidup untuk kalian bisa bisa berkomunikasi dengan sekarang dengan virtual itu kita butuhkan jajet teknologi rumah kalian itu benda mati rumahmu benda hidup kayak siput rumah ini termasuk termasuk biotik atau abiotik rumah termasuk biotik eh biotik rumah kok termasuk biotik itu loh biotik itu kan berarti benda hidup makhluk hidup gitu ayo abiotik abiotik kalau rumah ini kan yang menjawab biotik berarti kita itu bangsanya keong ya tahu keong namun kita bangsanya siput ya kan ya apa kalau dijawab benda hidup rumah ya kita membutuhkan rumah itu untuk berteduh anak-anak untuk berlindung untuk berteduh oleh sebab itulah inilah yang kita sebut sebagai suatu interaksi Oh itu aja yang bisa kita lakukan pada pembelajaran kita jadi kesimpulannya apa bahwa suatu ekosistem apa kesimpulannya ekosistem kemudian apa terjadinya interak interaksi atau timbal B mungkin garisnya disini adanya timbal balik dalam suatu tempat ya kan di sana terdapat makhluk hidup dan makhluk tak hidup benda hidup dan benda tak kita hidup hati-hati loh ya rumah itu termasuk abiotik rumah bukan biotik kalau rumah biotik berarti kita itu bangsanya siput itu baik-baik tuh ya Oke jadi ini yang bisa kita lakukan nanti materinya akan mister share akan mister share lagi untuk materi hari ini akan mister share biar nanti kamu bisa belajar lagi lebih baik ini kan sudah mister record ya ada videonya jadi tidak usah bingung kalau tidak jelas tinggal diputar di YouTube Oke nah eh sebentar untuk selanjutnya berarti nanti kita akan masuk pada sesi berikutnya